selamat menikmati proses pembuatan tasbeh otoran dari Bapak Adin yang di Bekasi yang pertama itu garigali asem beliau mengirim bahan sendiri jadi saya sudah potong-potong lagi karena akan saya cetak menggunakan cetakan 10mm demikian juga untuk cendana wangi dari NTT ini bahannya sudah saya siapkan oke kita ikuti untuk proses yang pertama itu untuk proses cetak putiran inilah hasil dari proses cetak putirannya untuk cendana wangi NTT ini pegang cetakannya dan serbuk lembanya inilah hasil dari proses untuk gali asemnya ini pegang cetakannya dan serbuk lembanya masuk ke proses berikutnya yaitu proses untuk penyempurnaan putiran ini hasil dari cetak putiran tadi biar pengamplasannya lebih cepat dan hasilnya maksimal harus disempurnakan lagi karena cetak putirannya akan sedikit lebih kasar oke kita ikuti proses untuk penyempurnaan putiran selamat menikmati masuk ke proses berikutnya yaitu proses untuk pengamplasan ini hasil dari penyempurnaan putiran tadi jadi untuk videonya saya ambilkan yang dari kali asemnya biasa untuk pengamplasan menggunakan air atau metode pasah karena hasil dari pengamplasan ini sangat halus oke kita ikuti untuk proses untuk pengamplasan selamat menikmati masuk ke proses berikutnya yaitu proses untuk mengkilapkan putiran atau sanggeling putiran ini hasil dari penyempurnaan yang sudah kering kemudian dikilapkan mengkilapkannya menggunakan bambu hitam jadi untuk disini tidak ada unsur gemi apapun oke kita ikuti proses untuk mengkilapkan putiran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masuk ke proses berikutnya yaitu proses untuk pembentukan kepala tasbeh ini untuk bahannya saya prosesnya untuk cendananya jadi ini full gali dari cendana wangi NTT untuk model seperti biasa untuk besarnya akan disesuaikan dengan putiran 10mm oke kita ikuti proses untuk pembentukan kepala tasbeh selamat menikmati 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 kemudian untuk yang kedua yaitu dari Gali Asem ini warnanya natural minjolnya juga full natural tanpa bimapun kemudian ini adalah hasil dari proses pembuatan tasbe nya jadi semuanya ada 3 tasbe dengan diameter putiran yaitu 10mm mudah mudah dengan video ini Pak Afin bisa melihat bagaimana untuk proses pembuatan tasbe nya saya iris, sekarang kalian ada kata-kata atau video yang masih kurang bagus saya minta maaf Wassalamualaikum Wr Wb